Beberapa barang-barang dapur di Pasar Mandah mengalami kenaikan harga seperti tahun-tahun sebelumnya, pekan terakhir, atau bisa juga disebut Pasar Ramadan di Kecamatan Mandah Indra Giri Hilir, ramai dikunjungi masyarakat. Selain melalui jalur darat, masyarakat juga menggunakan transportasi laut untuk menuju ke pasar. Dayat salah seorang warga Pasar Mandah. Pada Selasa 9 April 2024 mengatakan kalau lonjakan pengunjung pasar pada hari itu sudah terlihat sejak pukul 6 pagi. Menjelang siang, masyarakat mulai meninggalkan pasar guna melakukan persiapan untuk menyambut lebaran nantinya. Sementara itu, ada seorang warga Mandah mengatakan kalau harga barang-barang dapur yang ada rata-rata mengalami kenaikan harga. Harga lada merah Rp130.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Harga cabai rawit 1 kilo Rp120.000. Naik dari harga sebelumnya Rp100.000. Sementara bawang merah kisaran Rp40.000-Rp50.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yakni Rp35.000. Untuk bawang putih naik dengan menjadi Rp60.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng curah, harganya masih sama dari sebelumnya. Yakni sekitar Rp18.000. Rp60.000. Untuk hari ini setiap tahun telah ada pasar Ramadan yang diadakan memang setiap hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan untuk tahun ini memang puasa di pasar Ramadan kali ini masih sangat-sangat. Mulai dari pagi tadi, mulai dari jam 6 tadi. Bapak-bapak sudah banyak datang di pasar kita, pasar di Ramadan-Mandah ini. Untuk belanja ke perlengkapan lebaran. Mungkin di saat siang ini sudah mulai agak sepi karena kan orang sudah mulai pulang untuk mengejar air pasang surut supaya tidak ketinggalan air. Masyarakat kunjungi pekan terakhir di pasar Mandah Indra Giri Hilir Guna membeli keperluan untuk menyambut Idul Fitri tahun ini. Sebelumnya hari pekan atau hari pasar di Mandah digelar pada setiap hari Selasa. Para pedagang akan menggelat lapak yang ada di pasar Mandah. Masyarakat juga akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya pada pasar yang digelar seminggu sekali itu. Emotifi Capri dari Indra Giri Hilir mengabarkan.